Kali ini saya akan membahas Permendikbud Restek yang baru, yaitu nomor 25 tahun 2024 tentang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, kali ini saya akan membahas khusus tentang beban kerja guru. Khususnya lagi saya akan membahas tentang dihabusnya silabus program tahunan dan program semester. Mari menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kita update pengetahuan kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang Permendikbud Restek nomor 25 tahun 2024 tentang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ini merupakan Permendikbud Restek yang baru diterbitkan pada tanggal 4, tidak salah ya, tanggal 4 Juli tahun 2024. Jadi masih sangat baru sekali. Saya akan membahas tentang beban kerja guru khususnya. Bil khusus lagi tentang dihapuskannya silabus program tahunan dan program semester. Ini selama ini masih kontroversial, apakah benar silabus program tahunan dan program semester itu tidak perlu dibuat lagi oleh guru. Sehingga meringankan beban guru dalam hal membuat administrasi atau perangkat ajar. Oke, sekarang kita simak. Nah, kita masih ingat tentang Merdeka Belajar episode 1 ya. Ini merupakan cikal bakal penyederhanaan administrasi. Ada 4 poin yang diluncurkan pada program Merdeka Belajar episode 1. Yang pertama adalah dihapuskannya USBN. Jadi mulai tahun 2020 tidak ada lagi USBN. Cukup nanti ujian sekolah. Yang nomor 2 tidak ada lagi ujian nasional. Jadi mulai tahun 2020, mulai tahun 2021 ya, ujian nasional tidak ada lagi. Nah, yang ketiga ini adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kita kenal dengan RPP, tiga komponen yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas tentang penerimaan peserta didik baru. Nah, kita fokus ke sini ya, ke sini bahwa di sini semangatnya Kemdik Putri Stek itu menyederhanakan perangkat ajar atau administrasi pembelajaran. Karena dari survei ternyata banyak guru itu yang merasa terbebani oleh ribetnya dalam pembuatan administrasi pembelajaran. Nah, di Merdeka Belajar, episode 1 ini merupakan tonggak sejarah bahwa perangkat ajar atau administrasi pembelajaran itu mulai disederhanakan. Nah, penyedaran itu, itu ditetapkan di Permendis Putri Stek nomor 16 tahun 2022. Nah, ini tentang standar proses ya. Kalau kita telah ah dari pasal-bipasal, pasal 1 sampai pasal terakhir, itu guru-guru memang benar tidak diminta untuk membuat perangkat ajar yang ribet. Di sana tidak muncul guru diminta membuat silabus, juga tidak diminta untuk membuat protah, tidak diminta untuk membuat program semester. Tidak ada klausul yang seperti itu. Memang tidak ada secara tegas bahwa itu dihapus, tetapi tidak muncul di pasal-pasal dari pasal 1 sampai pasal terakhir tentang program tahunan, tentang program semester, tentang silabus. Yang ada hanya guru diminta untuk membuat RPP atau perencanaan pembelajaran yang minimalnya itu memuat. Tiga komponen, ini minimal ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang B adalah langkah atau kegiatan pembelajaran, dan yang C adalah penilaian atau asesmen pembelajaran ini selaras dengan merdeka belajar episode 1 yang dicanangkan pada tahun 2020. Nah, di panduan pembelajaran dan asesmen ya, juga tidak muncul di sana. Tidak dibahas tentang bagaimana guru membuat program tahunan. Juga tidak dibahas bagaimana guru membuat program semester. Juga tidak dibahas bagaimana guru membuat silabus. Yang dibahas di sana cuma dua, yaitu bagaimana cara guru mengembangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan bagaimana guru mengembangkan perencanaan pembelajaran. Di situ nanti ada dua model, bisa berbentuk modul ajar, bisa juga berbentuk RPP. Nah, jadi tidak disinggung di sana bagaimana cara guru membuat program tahunan, program semester, dan silabus. Itu artinya secara tidak langsung, secara tersirat bahwa memang guru itu tidak diminta untuk membuat program tahunan, program semester, dan silabus. Namun, di sisi lain masih banyak guru yang belum berani move on ya. Belum berani move on, apakah benar ketiganya itu dihapus. Karena memang secara diksi atau klausul memang tidak muncul. Tidak muncul secara tegas bahwa itu semua dihapus. Tetapi secara logika, ketika itu tidak muncul bagaimana cara membuatnya, itu sebenarnya sudah bisa ditafsirkan atau diinterprestasi bahwa itu tidak diperlukan. Jadi, guru itu sebenarnya berdasarkan standar proses permendikbud RISTEK nomor 16 tahun 2022 dan panduan pembelajaran dan asesmen itu yang diminta hanya dua, yaitu ATP dan perencanaan pembelajaran. Cuma dua, nah perencanaan pembelajaran ini bisa berbentuk modul ajar atau bisa berbentuk RPP atau modul projek untuk yang P5. Jadi, di sana tidak ada keterangan guru diberikan penjelasan bagaimana cara membuat program tahunan, program semester, dan silabus. Artinya, secara tersirat itu tidak diminta. Tetapi, guru-guru mesragu apa betul? Nah, sekarang itu sekarang dikuatkan oleh permendikbud RISTEK nomor 25 tahun 2024. Nah, ini sebagai revisi, bukan pengganti ya, sebagai revisi permendikbud 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Tidak dihapus, artinya ini masih berlaku. Masih berlaku, tetapi direvisi. Yang dihapus, itu adalah lampiran-lampiran dari permendikbud 15. Ada tiga lampiran, itu yang dihapus. Tapi, pokok-pokoknya tidak dihapus, tapi direvisi. Oke, sekarang kita perhatikan di pasal 4, permendikbud 15 tahun 2018. Pak ayat 1, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ayat 1, huruf A, meliputi. Nah, ini. Di sini ada pengkajian kurikulum dan silabus. Nah, ini katakunya silabus. Kemudian yang B, pengkajian program tahunan dan semester. Jadi, di standar, di beban kerja guru yang lama, ini masih kurikulum 2013 ya, guru masih wajib membuat silabus, masih wajib membuat program tahunan, masih wajib membuat program semester. Dan yang K, ditambah pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke, jadi di sini setidaknya guru itu wajib membuat silabus, wajib membuat program tahunan, program semester, dan RPP. Nah, sekarang di pasal 4, direvisi, di berdasarkan permendikbud Ristek nomor 25 tahun 2024, direvisi. Yang A, ini pengkajian kurikulum, pembelajaran, garis pemimbingan, dan seterusnya. Nah, di sini sudah tidak ada kata-kata silabus, di sini sudah tidak ada kata-kata silabus. Nah, kemudian langsung cuma dua poin B ya. B ini tidak menyinggung lagi tentang program tahunan, tidak menyinggung lagi tentang program semester. Jadi, yang A ini mengkaji kurikulum, yang B ini pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Atau RPP untuk yang guru BK ya. Jadi, cuma dua di sini, yaitu pengkajian kurikulum dan pembuatan RPP. Nah, pengkajian kurikulum itu ya saat ini dalam bentuk pengembangan ATP. ATP itu kan merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran yang selanjutnya disusun dalam suatu urutan. Itulah yang disebut dengan ATP. Jadi, ATP itu sebenarnya pengkajian kurikulum. Nah, CP itu kan sebanyakkan bagian dari kurikulum. Dikaji, nanti hasilnya adalah ATP. Kemudian, yang kedua membuat RPP. Jadi, cuma dua RPP yang diminta oleh regulasi. Yang pertama adalah pengkajian kurikulum, saat ini dalam bentuk ATP. Dan yang kedua adalah RPP. Jadi, tegas bahwa silabus, program tahunan, program semester itu dihapus berdasarkan Permendik Putri Stek nomor 25 garis miring tahun 2024. Nah, berdasarkan komentar-komentar di sosial media, saya sudah juga posting di Facebook, di Instagram saya, di TikTok. Ternyata juga masih ada yang pro kontra biasa, yang namanya kebijakan selalu menimbulkan pro kontra. Jadi, ada juga yang tidak setuju, yang tidak setuju bahwa program tahunan dihapus. Tidak setuju juga, program semester itu dihapus, dibilang bahwa itu masih penting. Padahal, semangatnya, sejak awal, ya, Kemendik Putri Stek itu ingin menyederhanakan administrasi, biar tidak menjadi beban guru, ya, walaupun beberapa, mungkin sebagian kecil, ya, saya yakin sebagian besar yang menyambut baik, ya, karena banyak yang dianggap beban administrasi, nah, sekarang sudah disederhanakan. Nah, alasannya kenapa mereka menganggap program tahunan itu penting, program semester penting, ya, itu karena, itu kan program, gitu kan, program itu ya, bagaimanapun penting, karena itu adalah untuk sebagai rincian, kapan itu disampaikan. Tetapi, menurut saya, ya, menurut saya ini kan, program tahunan, program semester, silabus, ini sebenarnya adalah jembatan, ya, jembatan untuk menyiapkan tujuan pembelajaran dan RPP. Tetapi, sebenarnya tanpa jembatan ini, ya, tanpa program tahunan, tanpa program semester, tanpa silabus, RPP itu bisa dibuat berdasarkan ATP. Jadi, ATP dan RPP itu bisa dibuat tanpa jembatan silabus, program tahunan, program semester. Jadi, sebenarnya tidak diperlukan lagi itu, karena itu menambah beban dan juga menambah panjangnya tahapan yang membuat administrasi. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat seakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.